AMG Listeners, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun langsung memantau kawasan dukuh atas Jakarta Pusat di tengah fenomena Citayam Fashion Week yang heboh di kawasan tersebut. Momen kunjungan Anies Baswedan di kawasan dukuh atas itu dia bagikan melalui story Instagramnya dengan judul Sidak Fenomena SCBD, singkatan dari Sudirman, Citayam, Bojong Gede, dan Depok. Anies Baswedan mendatangi sejumlah lokasi dari kawasan Taman Dukuh Atas hingga terowongan kendal didampingi aparat Satpol PP. Anies memantau langsung lokasi ini usai menerima laporan terkait penegakan aturan berkumpul hingga penanganan sampah di sekitar lokasi. Sejumlah remaja yang tengah nongkrong di sekitar lokasi yang terlihat macam-macam ya kegiatannya. Ada yang salaman, ada yang foto. Ya, banyak yang meminta juga foto dengan Gubernur Anies. Trotoar di sekitar dukuh atas ini juga tengah ramai jadi perbincangan karena ramainya para remaja yang berkumpul hingga memiliki gaya berpakaian khas yang disebut Citayam Fashion Week. Dan MG Listener, fenomena Citayam Fashion Week ini jadi ramai banget diobrolin oleh para netizen. Setiap kita buka media sosial, pasti selalu ada berita yang membahas tentang fenomena ini. Ini memang cukup unik karena ratusan remaja yang datang dan nongkrong di sana, bahkan sampai ke kawasan Gatot Subroto. Ini gimana ceritanya nih? Jadi sampai fenomena Citayam Fashion Week ini menggema. Kalau saya sih bilang ini unik ya, di tengah pencakar langit, kota Jakarta, tiba-tiba banyak bermunculan dari daerah-daerah penyangka. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol nih dengan seorang pemantau, eh kok pemantau, pengamat fashion sekaligus co-founder dari luksina.id. Ada Bang Syahmededin atau yang akrab kita sapa dengan Kak Din. Halo Kak Din. Halo. Halo. Selamat siang Kak Din. Ya kabar. Oh Deyan. Kalau Din itu kepala itu ya di kampus. Sorry. Kepala fakultas. Kepala fakultas Kak Deyan. Kak Deyan, kabar baik ya. Sehat-sehat selalu ya. Oke, Kak Deyan, ini kita ramai dengar jadi perbincangan netizen ya soal Citayam Fashion Week. Karena remaja-remaja yang juga, belakangan ini yang ramai di TikTok itu juga kayak adu fashion gitu di jalanan kan di kawasan SCBD. Kalau Kak Deyan sendiri melihat fenomena ini seperti apa nih? Saya melihatnya seperti ini ya, momen tempat kalangan tertentu mengekspresikan diri. Walaupun awalnya dari anak-anak muda yang datang dari luar Provinsi DKI, tapi akhirnya sekarang menarik banyak juga anak-anak dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, ke situ juga gitu ya. Bekasi kali juga ya. Jadi awalnya memang dari kawasan yang di luar Jakarta, karena ternyata tersedia fasilitas transportasi yang murah ke titik tersebut, bisa berharian di situ. Sekarang di situ ada minimarket, di depan stasiun ada pasar jaya, yang ada jual soto. Terjangkau gitu ya, Kak Deyan ya. Mungkin dari rumah hanya 100 ribu, tapi bisa merasakan berada di Jakarta, dengan latar belakang gedung-gedung pencakar langit, bisa duduk seharian, ada starling lewat. Jadi terjangkau. Jangkau wabel banget buat anak-anak dari daerah-daerah di luar Jakarta itu. Iya, awalnya seperti itu ya. Jadi istilahnya ya, ikut merasakan. Karena mereka mau ke Jakarta, mereka tentu direct up dong dengan budget yang sesuai ya. Aduh, pengen lagi ini deh, ke Jakarta masa biasa aja gitu. Jadi mereka mengekspresikan diri di situ. Dan ada sebagian kecil yang unik banget, sehingga viral di TikTok. Awalnya kan viralnya di TikTok ya. Kemudian makin rame, makin rame. Tapi kan bisa dibilang mungkin 20% ya yang dress up, sisanya itu memang meramaikan dan ikut datang gitu. Kalau Kak Dan sendiri kan ngelihat yang dress up tadi sih menarik ya. Ada kreativitas yang muncul. Kreativitas yang muncul dari keseharian yang terjangkau tanpa neko-neko. Entah itu KW atau enggak mungkin asli. Mungkin malah buatan sendiri ya. Match and match-nya gitu. Tapi kalau di sisi lain melihat kerumunan segala macam yang istilahnya malah bikin... Apakah itu menurut Kak Dehan masih bisa dibilang ya enggak apa-apa ya alamiah gitu ya. Atau aduh itu mengganggu banget gitu. Gimana Kak? Sebenarnya kan ini bukan yang pertama ya di Indonesia gitu. Tahun 80-an akhir ini sudah terjadi di Melawai. Oh iya, Lintas Melawai itu ya, JJS. Sampai dijadikan lagu Lintas Melawai sama Hari Mukti. Dijadikan lagu sama Denny Malik, JJS. Dibuat film, judulnya Blok M. Karena di situ rame banget. Dan itu kan titik akhir terminal Blok M ya. Orang bisa bayar berapa sampai di situ. Jadi biasanya kejadian ini berlangsung di tempat yang... Transportasinya itu. ...dari orang-orang luar gitu. Jadi ini bukan yang pertama. Cuma ini lebih cepat dimbalasnya karena... Sosial media. Dan yang bikin unik adalah... Anak-anak ini kan kecil-kecil banget ya SMP gitu. Kebadanan juga kecil-kecil tapi... Masih belasan tahun. Jadi kan di mata orang melihat di sosial media... Wow, ini kontradiktif banget ya. Mungkin dengan orang tahu lah ini budgetnya berapa yang dia pakai. Tapi mereka sangat confidence berada di kota besar gitu ya. Dengan pakaian yang up to date gitu. Tentu dengan harga budget mereka ya. Dan di sini saya bisa melihat bahwa industri garmen... Cepat gitu memproduksi apa yang sedang trend... Membuat dengan harga-harga murah sehingga terjangkau sama mereka gitu. Oke, berarti kan kreativitas yang layak diapresiasi di sisi lain gitu ya. Iya, iya. Looknya seperti itu juga. Nah, ada nggak nih pesan dari Kak Den yang ingin disampaikan... Untuk anak-anak muda... Khususnya anak-anak SCBD Cita Yem Fashion Week ini... Atau mereka-mereka yang mungkin ingin juga... Apa istilahnya terpengaruh untuk juga ikut ngeramein... Apa yang sedang happening ini. Ada pesan nggak dari Kak Den? Pesan saya tetap kreatif. Kemudian mencoba banyak hal gitu. Jangan takut itu kali ya. Selama ini kan kebanyakan mayoritas hitam ya. Ya, hitam, putih. Coba experiment warna lain gitu. Jadi, kalian bisa stand up di antara lautan warna hitam gitu. Malam-malam pula. Nggak perlu jurjuran banget budgetnya. Tapi main kreatif aja misalnya. Kalau lagi tren crop top digunting aja gitu. Setelahnya gitu. Hal seperti itu. Oke. Tapi kalau kita lihat ya Kak Den, ini kan dari adat zaman ke zaman. Dari generasi ke generasi, fenomena seperti ini kayak berulang gitu ya. Dan kalau dilihat di lintas Melawai, udah kehilangan, aku nggak tahu sih. Sekarang blok M mulai di retouch atau rejuvenile lagi ya. Tapi kalau kawasan sentar Jakarta yang sekarang dilalui kereta itu tadi ya, SCBD. Kedepannya menurut Kak Dian ini, apakah ini akan bisa lebih lama? Atau malah justru nanti akan momennya akan geser lagi gimana nih? Pindah kemana. Kalau kita lihat kan kalau di Jepang, Harajuku ya. Harajuku kan dari dulu sampai sekarang tetap dipelihara dan dikondisikan. Untuk tetap hidup, untuk menjadi satu bagian dari atraksi, ekonomi atau apalah. Tapi kalau melihat Citayam Fashion Week ini, apakah SCBD-nya ya, kawasan di sekitar. Tadinya kan BNI ya. Terus pindah nih ke daerah-daerah lain lagi, titik-titiknya. Kak Dian punya bayangan nggak? Bagusnya sih dilokalisir, dibikin apa atau gimana? Kalau saya lihat sih seperti Tokyo ya, saya kira sudah tidak ada pembangunan lagi ya. Mungkin ada tapi mungkin bukan yang infrastruktur gitu. Kalau di Jakarta kan masih membangun ya. Kan tiba-tiba titik ini terbangun gitu ya. Bisa aja pindah gitu ya. Ada di kereta baru yang dibangun lagi, mungkin akan pindah ke situ. Tapi saya kira formasi ini susah tertandingi. Formasi gedung-gedung Cakar Langit, ada Pasar Jaya, ada Minimarket, ada Starlink. Kemudian ada kalau hujan ya, itu ada jembatan di bawah Jalan Subirman yang street art. Ini formasi yang susah ditandingi tempat lain gitu. Mungkin akan lama, ini disini sampai ada satu titik baru yang lebih glamor. Itu kan Jalan Subirman yang paling glamor di Indonesia, di siswa tertandingi. Jadi sudah dapat tempat yang benar nih ya. Tinggal ke depannya para stakeholder atau pemilik kebijakan yang terkait yang bisa melakukan. Bukan ditertipin, dibusur, bukan maksud saya. Tapi gimana supaya ini menjadi enak dilihat, tidak menjadi sesuatu yang kebayang gitu kan istilahnya. Kita mewadahi tapi tidak juga menjadikan liar. Dibantu jaga keamanannya. Kan sebenarnya itu anak-anak SMP ya, banyakannya saya lihat. Iya, masih 11 tahun, 12, 13 tahun. Mereka juga kan awarenessnya masih kurang mungkin. Anak kuliahan ya. Jadi kira-kira siapa aja yang bisa digandeng nih Kak Dean? Kalau Kak Dean sebagai pengamat fashion gitu, untuk bikin ini menjadi sesuatu yang bicara di waktu depan. Saya lihat, saya perhatikan sudah ada 1-2 orang yang membuat aktifasi di situ ya. Saya lihat ada seorang model mengumpulkan teman-temannya untuk pakaian ini gitu ya. Jadi saya kira nanti akan bergeser akhirnya ya ke anak. Ya saya sudah mulai sih, ke anak-anak yang punya budget lebih besar untuk membeli pakaian. Saya sudah lihat sih beberapa yang mereka badannya lebih tinggi-tinggi, kelihatan lebih well treatment gitu ya. Nah itu kan ketika mereka berdiri di situ, walaupun nggak ngapa-ngapain, sudah stand out dengan anak-anak yang dari luar Jakarta ini. Dan saya kira akan semakin banyak. Kemarin saya lihat juga ada yang datang dari luar pulau gitu, untuk melihat itu. Dan mereka kelihatan berada gitu. Dari model rambutnya, sosok badannya gitu, yang healthy gitu. Jadi saya kira nanti yang bergeser ke orang-orang yang... meramaikan di sana ya, yang eksis di sana. Iya, jadi kita punya budget gitu untuk stand out. Tapi idenya berarti emang bagus ya, kurang lebih ini. Ini ide yang alamiah banget. Original. Ya, direkayasa benar-benar anak-anak yang pengen main ke Jakarta, pengennya dandan gitu. Dari gitu awal. Iya. Keren banget lah. Oke, Kak Den, terima kasih banget nih ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Mudah-mudahan, iya. Akan lebih banyak lagi. Sampai ketemu di sana ya. Oh iya, sampai ketemu di sana. Terima kasih Kak Den, sampai jumpa deh di sana ya. Oke.